Untuk olengnya ini udah cukup enak sih ya, olengnya udah empuk, gak terlalu keras juga. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Surdi Gaming ya. Di video kali ini seperti biasa saya akan share mod busid lagi dan mod kali ini yang saya share adalah mod canter minimalis embois nih. Ini saya niru konsepnya dari truknya semnopal dan dia juga nyuruh saya buat modnya ya di tiktok. Jadi buat kalian yang belum tau truk aslinya kayak gimana nanti kalian bisa cek aja di video ini gambar atau foto truk aslinya cuy. Atau kalian bisa kunjungi aja akun tiktoknya dan jangan lupa juga di follow ya cuy. Dan link tiktoknya nanti kalian bisa cek di deskripsi cuy. Oke kita gak usah panjang lebar langsung aja nih kita coba review-review modnya ya. Untuk modnya ini kurang lebih mirip sama truk aslinya cuy. Kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk bampernya disini pake bamper sigra nih. Ini dari lingga gaming ya kalau gak salah. Dulu saya dikasih dan sampai sekarang saya masih simpen nih partnya cuy. Untuk ini cuy untuk dop, pelindung ya. Terus stop lamp sama kit dan grill stainless itu dari alip setiawan cuy. Kalau truk aslinya sama sih dari alip setiawan juga ya. Udah cukup keren nih saya request ya. Oke modnya kurang lebih seperti ini cuy. Nanti kalian bisa cek aja link modnya ini ada di deskripsi dan seperti biasa nanti link modnya saya kasih link media player aja cuy ya. Dan mungkin tanpa password juga cuy. Oke kita udah review modnya ya. Sekarang kita coba review fitur-fitur modnya cuy. Untuk kamera kabin udah saya update juga jadi seperti ini ya. Ini lumayan beda juga dari mod-mod sebelumnya ya. Terus untuk animasi wafer disini udah berfungsi ya tentunya. Oke mantap nih. Kalau livery yang saya pake ini dari Hanhan Gaming ya. Nanti kalian bisa cek aja link liverynya di deskripsi. Dan tadi di awal video juga udah saya review beberapa livery yang keren-keren. Nanti kalian bisa cek aja link liverynya ada di deskripsi cuy. Oke kita gak usah panjang lebar nih langsung aja ya. Kita review untuk animasi pintu seperti biasa yang depan kanan-kiri ya. Terus untuk lampu disini lampu nyala tuh. Untuk Hazar nyala juga yang depan dan untuk yang belakang nyala juga ya. Untuk lampu rem, lampu mundur udah nyala juga cuy. Oke kita langsung aja review animasinya cuy. Untuk animasi satu disini copot bumper ya. Jadi terondolan cuy. Oke next ke animasi yang kedua disini tuh hilangin terpalnya ya. Jadi kosongan kayak gini. Oke mantep nih. Untuk animasi yang ketiga itu ngejungkitin headnya cuy. Kayak gini ya. Oke itu aja untuk animasinya dan sekarang saya mau tes tarikan truknya nih. Untuk tarikan truknya lumayan enteng juga atau gak terlalu berat ya. Dan untuk suspensinya juga udah saya update nih. Kalau di mode canternya Samdharmon kemarin masih kurang enak itu cuy. Dan kalau yang ini udah enak nih. Udah saya perbaiki, udah saya update sepenuhnya cuy. Ini udah cukup enak tuh. Oke aduh ini busidnya. Ini busidnya agak ngelag-ngelag gini cuy. Tadi udah saya nge-record beberapa kali cuman. Videonya itu gak kesimpan ke galeri ya. Gak tau kenapa nge-close mulu tadi rekorannya. Mungkin karena hapenya kentang ya. Oke cuy kita udah berada di tol Malang nih. Kita bayar tol dulu ya. Oke kita udah keluar dari pintu tol. Sekarang kita coba tes oleng lagi nih cuy. Untuk olengnya nih udah cukup enak nih. Tuh kan. Olengnya empuk juga nih. Kalau yang canternya Samdharmon kemarin itu udah cukup enak juga ya. Gak mudah guling. Cuman gak tau kenapa kalau kecepatannya kenceng itu malah kayak ada. Apa ya kurang enak lah tentunya cuy. Nanti truknya juga bakalan update lagi katanya sih. Mungkin nanti kalau truknya update lagi saya bakalan update lagi ya. Untuk olengnya ini udah cukup enak sih ya. Menurut saya sendiri udah enak tuh. Olengnya udah empuk gak terlalu keras juga. Dan gak mudah guling juga cuy. Tuh. Enak sih ya udah kayak realnya cuy. Oke mantap nih. Nanti kalian bisa cek aja ya link modenya di deskripsi. Oke kita coba masuk ke kamera kabin ya. Untuk kamera kabin udah cukup enak juga nih. Ini udah saya perbaiki atau udah saya update ya. Dan disini juga udah saya tambahin sepion kecil nih. Tuh. Sesuai dengan truk aslinya ya. Ada sepion kecilnya disitu. Ya kurang lebih modenya itu seperti ini coy. Gak tau sih ya mirip apa enggak. Nanti kalian komen aja ya. Sekarang juga saya jarang upload juga nih. Mohon maaf ya kalau jarang upload. Sekarang maksimal 4 hari, 3 hari itu baru upload coy. Gak tau nanti ya kedepannya apakah bakalan rajin lagi. Atau mungkin makin jarang kayaknya sih. Soalnya males juga coy. Oke kalian tentunya share aja video ini ya. Dan jangan lupa juga di like, komen. Dan tentunya subscribe, nyalakan loncengnya guys. Oke sampai jumpa di next video. And bye bye. Dekati. Dekati. Dekati.